Kenapa Hebezoners harus pilih ban ini ya? Kali ini saya sedang berada di situ Cilinca di Hebezoners Tentunya buat mencoba performa dari ban TDR Explore ini Nah di perjalanan kali ini juga kita akan mereview dari kawan-kawan yang ikut rombongan Gimana nih feelnya saat menggunakan ban TDR Explore ini Jadi ikutin terus perjalanan kita Hebezoners Nah di PCX160 ini juga sudah menggunakan ban TDR Explore Hebezoners Ini ban tipenya soft compound Hebezoners Kalau masalah soft compound itu biasanya ya dipakai buat race, untuk keperluan race Nah yang jadi mindset kita ini kadang saat kita memilih ban soft compound ini Mindsetnya wah ini ban cepat habis nih Tapi tenang Hebezoners Ban TDR Explore ini sudah dipormulasikan soft compoundnya itu khusus untuk harian Jadi walaupun soft compound dia aman-aman aja digunakan untuk harian Amannya apa? Karena keawetnya itu Selain awet Feel yang saya rasakan di tikungan-tikungan seperti ini Di jalan yang wah banyak tikungan, tanjakan, turunan Istilahnya ban ini nurut gitu loh ketika kita kontrol Mau saat kita pelan Mau saat kita kenceng Tripnya tetap enak di jalan Apalagi pas nikung-nikung kayak gini nih Mantep banget pokoknya Ban TDR Explore ini buat motor apa aja sih? Hebezoners bisa lihat tabel yang ada pada layar Kalau misalkan motor Hebezoners ada pada tabel tersebut Hebezoners bisa mempertimbangkan nih Buat ganti ban pakai TDR Explore ini Salah satu piranti keselamatan yang patut kita pertimbangkan adalah Ban Karena ban jadi sangat penting pilihannya Karena setiap kendaraan Dalam melakukan manuver Bannya jadi pilihan yang sangat penting Milih ban yang bagus itu gampang sebetulnya Antara kering sama basah Jadi gapnya nggak jauh Jadi kalau dia makin rapat Tanyanya bannya bagus Nah dari pengalaman perjalanan kita Tadi kita cobain juga dari Bandung sampai Rancabuaya ini Ban yang enak itu kerasa Kalau geser sedikit sekali Jadi dia nggak terlalu banyak bergerak Terus yang penting juga Ban yang paling enak itu adalah Dia sangat nurut dengan kemauan kita Jadi bukan maunya itu ban ya Tapi maunya kita Dari begitu banyak karakter yang kita inginkan Kita mendapatkan semua di TDR Explore ini Nah selain dari Shoppon Pond tadi Speed Index dari TDR Explore ini Adalah S-High Geners Yaitu Speed Indexnya sampai 180 km per jam Ya walaupun kita di jalan Ya mungkin nggak sampai segitu ya Tapi dengan Speed Indexnya yang tinggi Ketika kita di tempatan tinggi Pastinya jadi lebih enak Jadi lebih pede dong Dengan spesifikasi yang Spek Index tinggi ini TDR Explore Ban yang saya pernah coba Ke Lombok Melewati jalanan Yang berkelok-kelok Juga jalanan yang bapik Kurang lebih saya menggunakan Ban TDR Explore ini Sudah mencapai 5000 km Kurang lebihnya Untuk ukuran ban yang lain Mungkin di 5000 km Sudah habis Tapi ban TDR Explore ini Masih tetap tebal Dengan gripnya yang Sangat pantai Awet nggak sih Ban TDR Explore ini Nah pada saat pemasangan awal Di sepeda motor ini ya Odometernya itu 28.708 km Dan setelah perjalanan yang panjang Dipakai buat sehari-hari Kita cek lagi nih Ketebalan dari ban ini Hasilnya 4,2 mm Berarti dari 7 mm Ke 4,2 mm itu Berkurang sebanyak 2,8 mm Nah sekarang kita cek nih Odometernya berapa Odometernya sekarang Ada di angka 33.645 km Dari pemasangan awal Ban TDR Explore ini Sekitar 28.000 Sampai odometer yang sekarang Kalau kita hitung-hitung Sekitar 4.900 Ya hampir 5.000 km lah Berarti setelah pemakaian 5.000 km ini Ban TDR Explore ini Berkurang sebanyak 2,8 mm Ketebalannya Kalau kita hitung-hitung lagi Umur ban ini Bisa sampai 12.500 km Awet banget dong ya TDR Tires ini Ukurannya Banyak Dan bisa di aplikasikan Ke beberapa motor ya Kali ini Saya Di perjalanan ini Menggunakan X-Max Dimana Yang saya pakai itu Hanya untuk ban belakang Karena Pelek belakang X-Max ini kan Berukuran 14 inch Jadi saya pakai 140 x 70 cm Yang namanya Suspensi itu sangat Dipengaruhi dengan Yang namanya ban Jadi kalau misalnya Kita punya ban yang keras Tentu Suspensi pun akan Terasa keras Di sini Saya menemukan Sesuatu yang Cukup Mengejutkan ya Suspensi Terasa Jauh lebih empuk Biasanya dengan Sidewall yang empuk itu Ada Konsekuensinya Dimana grip ban itu Berkurang Nah di TDR tires ini Saya temukan bahwa Empuknya dapat Traksi tetap dapat Itu sesuatu yang Bagi saya penting ya Karena Traksi penting Kenyamanan pun Penting Di sisi lain itu TDR tires ini Pada dasarnya Memang dikeluarkan oleh Pihak TDR Dalam arti Saat kita berkegiatan Melakukan eksplorasi Jalan raya Keindahan alam di Indonesia Tentunya Yang harus ada itu Motor dan jalanan Nah diantaranya itu Ada apa sih Ada yang namanya ban Jadi Ban TDR tires ini Sepengalaman Yang saya pakai tadi Dan saya juga sudah pakai Di NMAX Sudah cukup lama ya Itu Menjadi media yang baik Untuk mengatarkan kita Berkeliling Indonesia Ataupun Jalanan manapun Di dunia ini Luar biasa enak ya Kalau kata saya Jadi Gak ada Salahnya Kalau bisa HFZonet memang Cari ban Apalagi ban belakang kan Biasanya lebih cepat habis Dibanding ban depan ya Saya bisa bilang Ini ban oke Ukurannya standar Sesuai dengan Bawaan motor Dengan arti Di saat ukurannya kita Tidak berubah Handling motor itu Tidak berubah Di saat kita Bikin oversize Biasanya itu Kecenderungan Dimana kalau misalnya Kita berbelok Atau menikung gitu ya Itu ada sedikit perubahan Di yang namanya handling Dengan ukuran yang standar Yang sementara waktu ini DBRP nya Ini saya bilang Enak Nah bener banget tuh Apa yang dikatain Sama Om Aco Om Gagan Om Anto Nah di PCX ini juga Saya pakai TDR Explorer ini Tentunya memilih ban itu Bukan cuma kenyamanannya aja HFZoners Tapi kita harus Merhatikan Bagaimana faktor keamanannya Bagaimana feelnya Kita saat berkendara Karena bisa diibaratkan Ban ini itu Sebagai sepatu Atau sandal HFZoners Kalau misalkan kita pilih Sandal yang asal Atau sepatu yang asal Udah pasti Permukaannya misalkan licin Jangankan lari Jalan aja Pasti gak enak Apalagi Ini Menyangkut Masalah ban HFZoners Tentunya ini menjadi Keselamatan kita Saat di jalan Jadi pastikan HFZoners pilih ban itu Yang tahan di segala cuaca Seperti halnya TDR Explorer Explorer ini HFZoners Masih bingung Cari ban nya dimana Gak usah bingung HFZoners Tinggal mengunjungi www.oneteamstore.com Disana sudah tersedia Deskripsi seputar TDR Explorer Tire ini Atau HFZoners mau membeli langsung HFZoners tinggal klik link Yang tersedia di kolom deskripsi Masih ragu juga HFZoners tinggal konsultasi deh Via Whatsapp Di 0813-1970-2000 Oke Sekian video kita kali ini Saya mau lanjut Jalan dulu nih HFZoners Jangan lupa like, share, dan subscribe Tonton video kita selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton